Pendekar Sejati Jilip 38 Ucapan Kok Xiaohang itu telah menyingkap kabut yang selalu menyelimuti hati Sin Leong Sing selama ini. Serentak ia tersadar, katanya, ya, ucapanmu memang tidak salah, orang hidup tak. Perlu menyesal lagi apabila mendapatkan seorang kawan sejati. Cuma aku tetap tidak tenteram. Dengan tegas Kok Xiaohang berkata, tapi pikiran Giyokun jauh lebih terbuka daripadamu, kini dia siap kembali ke Kim Kehnia. Sin Heng, janganlah kau memikirkan urusan sendiri, kau tentu juga akan gembira. Kini para pahlawan seluruh negeri sedang bersatu padu siap menghadapi penyerbuan musuh dari utara, seharusnya kita juga mesti kesampingkan dahulu urusan pribadi. Sin Leong Sing menengadah, tertampak seluruh bumi kemiluan oleh sinar Seng Surya, tanpa terasa pikirannya juga terbuka, katanya, terima kasih atas kata-katamu tiaramu yang berharga ini. Sin Heng, ku harap tidak lama lagi kita dapat bertemu di Kim Kehnia, kata Xiaohang pula. Asal hatimu tiada ganjalan apapun, bila kau dan Nonaki pergi ke Kim Kehnia, ku yakin Giyokun juga gembira bertemu dengan kalian. Kalau tidak, baik juga kalau engkau mau kembali ke tempat keurumu untuk membantu perjuangan di daerah Kang Lemsana. Setelah berpikir sejenak, Sin Leong Sing berkata, sebenarnya aku ingin mengasingkan diri ke Pegunungan Sunyi untuk mengakhiri hidupku, tapi sekarang aku tahu jalan pikiran demikian tidaklah tepat. Untuk sementara ku kira masih harus tinggal di sini, nanti kalau kesehatan Kilo Chiam Pua sudah pulih barulah ku tentukan langkah selanjutnya bersama Kiki. Baik juga, kata Xiaohang. Kiki adalah nona yang baik, engkau harus sayang padanya. Baru berkata sampai di sini, terdengarlah suara Kiki sedang memanggil Sin Leong Sing. Aku dan Koto aku berada di sini sahut Leong Sing. Ada apa engkau mencari aku, kan di rumah ada tamu. Dengan tertawa Kiki menjawab, Paman Han suruh kau jangan sungkan padanya dan karena sudah sekian lamanya engkau dan Koto aku belum nampak pulang, aku menjadi khawatir dan mencari kau. Ah, kan musuh kita sudah mati dan kabur, apa yang perlu dikhawatirkan lagi bagiku ujar Leong Sing tertawa. Entah mengapa aku selalu mengkhawatirkan kau, kata Kiki pula. Dasar nona yang masih pulos, biarpun ada orang ketiga di situ, tanpa tedeng aling-aling tercetuslah juga isi hatinya yang murni. Sedap rasa hati Sin Leong Sing mendengar itu, ia pikir apa yang dikatakan Kok Xiaohang memang tidak salah, aku menghormati Giyokun, tapi berdampingan dengan Kiki rasanya terlebih bahagia. Maka dengan tertawa ia pun berkata, baiklah, mari kita pulang saja. Kok Xiaohang berkata, Sin Heng, harapkah sampaikan kepada mertuaku bahwa PWN dan lain-lain sedang menunggu aku di depan sana, maka aku tidak sempat mohon diri kepada beliau. Begitulah sendirian Kok Xiaohang turun dari gunung itu, teringat kepada pembicaraan Sin Leong Sing tadi dan terkenang pula kejadian lalu dengan Hai Giyokun, tanpa terasa hatinya menjadi rada terharu, perubahan kehidupan manusia seringkali sukar diduga orang. Seng Surya sudah makin condong ke barat, Kok Xiaohang mempercepat langkahnya, sebelum matahari terbenam ia sudah bergabung dengan rombongan Hon PWN. Tapi yang kelihatan hanya PWN, Kiong Kim Hun dan Yim Hang Xiaoh bertiga, Hai Giyokun ternyata tidak nampak. Apakah kau bertemu dengan Sin Leong Sing demikian PWN bertanya. Bertemu, tutur Xiaohang, keluarga Ki sangat baik padanya, aku mengajak mereka ke Kim Kehnia, tapi mereka baru dapat berangkat sedikit waktu lagi. Ya, luka yang diderita badannya kecil, tapi luka hatinya teramat besar, biar dia istirahat dahulu di rumah keluarga Ki agar luka lahir batinnya selekasnya dapat sembuh kembali, ujar Hon PWN. Jalan pikiran kedua orang ternyata sama, maka tertawalah Kok Xiaohang dan berkata, Adik Eng, engkau benar-benar dapat memahami perasaan orang, aku sendiri pun berpikir begitu. Eh, mana Giyokun? Kenapa baru sekarang kau tanya dia kata PWN dengan tertawa? Dia sudah pergi. Pergi Xiaohang melengat. Mengapa dia tidak ikut ke Kim Kehnia mana aku tahu demikian PWN sengaja berkata? Kulihat kau. Mestinya tahu apa sebabnya? Sudahlah, jangan menggoda dia lagi, biar ku beritahukan kau, kok to aku, kata Kiong Kim Hun dengan tertawa. Lalu ia pun menyingkap TK tekinya. Kiranya Hai Giyokun pergi ke Liman, Hang Chiu. Ai, memang aku sendiri yang bodoh, masakah tidak dapat menerkanya, ujar Kok Xiaohang dengan tertawa. Disanalah tempat kediaman Guru Sin Leong Sing, setelah jejak Leong Sing diketahui, sudah sepantasnya Giyokun memberitahukan beliau. Begitulah mereka berempat lantas melanjutkan perjalanan. Kiong Kim Hun dan Yim Hang Xiao sengaja berjalan lebih cepat di depan agar memberi kesempatan kepada Kok Xiaohang dan Hon PWN untuk bicara. Tepat seperti katamu tadi, luka badannya kecil, tapi luka hatinya lebih parah, demikian kata Xiaohang. Dia merasa berdosa kepada Hai Giyokun, tapi aku telah menghiburnya dan dengan susah payah dapatku bikin lapang pikirannya. Namun rasa pedih hatinya kukiratakan lenyap dalam waktu singkat ini. Sekali terjeblos akan menjadi penyesalan selama hidup, syukur Sin Leong Sing keburu sadar dengan cepat, ujar PWN Gegetun. Pedih hatinya adalah pantas, sesungguhnya aku pun merasa tidak enak bagi pengalaman dan nasib Hai Giyokun. Aku percaya luka hati mereka lambat laun akan sembuh, kata Xiaohang. Semoga demikian hendaknya. Namun, PWN tersenyum dan menyambung, Hai Giyokun dan Sin Leong Sing sudah terpisah. Sebenarnya kalau kau ingin lekas menyembuhkan luka hatinya, hal ini teramat mudah. Aku bersedia menyempurnakan keinginan kalian. Muka Xiaohang menjadi merah, katanya, Adik Eng, mengapa kau berkata demikian pada aku? Kejadian yang sudah lampau itu memang salahku, sebab meski sejak kecil kita dipertunangkan, tapi dirimu selama itu sangat asing bagiku. Namun kini sudah berlainan, biarpun kau mengusir aku juga aku takkan meninggalkan kau. Bicara sejujurnya, aku sendiri pun tahu tak bisa menandingi Hai Cici, kata PWN pula. Aku pun merasa sayang bagi kalian bahwa akhirnya kau harus berpisah dengan dia. Kau bicara sejujurnya, aku pun bicara sejujurnya. Bahwasannya Giyok kun cerdik dan pandai, berada bersama dia memang merasakan kehebatannya. Namun engkau tidaklah sama, engkau gemilang di dalam, laksana batu Giyok, yade, yang masih polos dan belum terukir. Atau bicara yang lebih jelas, kebaikan Giyok kun sekali pandang saja sudah diketahui, sedang kebaikanmu diperlukan waktu baru lambat laun akan terasakan. Tapi sekali kebaikanmu sudah diketemukan, maka pasti akan tertarik secara mendalam padamu. PWN, kesalahanku dahulu apakah sampai sekarang masih mengganjal di dalam hatimu dan selamanya tak dapat memaafkan aku? Aku cuma bergurau saja, kenapa kau menjadi kebuakan seperti kebakaran jenggot kata PWN dengan tertawa. Sudahlah, sekarang aku tahu kau ini tak dapat diajak berkelakar, selanjutnya aku tak mau lagi guyon padamu. Nadanya seperti menyesali, tapi hatinya sebenarnya senang. Setelah keduanya saling mengutarakan isi hati masing-masing, tanpa terasa cinta mereka tambah mendalam, sisa bayangan gelap yang terakhir lantas terhapus juga dari hati mereka. Tiba-tiba PWN melihat Kim Hun sedang menoleh dengan tersenyum, ia jadi kikuk dan mengajak Xiao Hang menyusul ke depan. Setelah bergabung, dengan tertawa Kim Hun berkata, asik benar tampaknya. PWN berlagak marah, omelnya, bagus, sebenarnya aku ingin menyampaikan sesuatu kabar padamu, tapi kau menertawai aku, biarlah aku tidak jadi memberitahukan padamu. Hi, kabar apa tanya Kim Hun tercengang. Coba jawab, siapa yang paling kau pikirkan PWN balas menggoda. Cepat Kiong Kim Hun bertanya pula, hi, dia kenapa? Dia, dia siapa? Bicara yang terang dan ujar PWN dengan tertawa. Aku tanya dengan sungguh-sungguh, tapi kau sengaja menggoda ya omel Kim Hun. Maka Han PWN terpaksa berkata, baiklah, Xiao Hang, boleh kau ceritakan berita mengenai Kong San Bok. Tiga bulan yang lalu sehabis kami bertugas di Yang Chiu, dia tetap tinggal di Yang Chiu untuk membantu pihak perjuangan mengurusi kaum pengungsi di sana, tutur Xiao Hang. Pantas aku tidak menemukan dia di Kim Kehnia, kata Kim Hun. Tapi sekali ini di Kim Kehnia kau pasti dapat bertemu dengan dia, kata. Kok Xiao Hang dengan tertawa? Ah, aku toh tidak menguatirkan dia, ujar Kim Hun. Ah, yang benar goda PWN dengan tertawa. Aku masih ingat kau pernah berkata padaku bahwa ketika kau dipaksa berpisah dengan dia, selama dua hari kau tidak dapat makan enak dan tidur nyenyak. Aku tidak menguatirkan dia, tapi menguatirkan ayahku, kata Kim Hun kemudian sambil menghela nafas. Beliau melarang aku berkumpul dengan dia. Konon ayahmu bermusuhan dengan Hang Le Moli, apa betul tanya Xiao Hang? Benar, Hang Le Moli adalah anak angkat kakek Eng Koh Bok, maka Eng Koh Bok memanggilnya bibi, tutur Kim Hun. Tapi sekarang Eng Koh Bok ikut berjuang di tengah laskar rakyat dan menjadi anak buah Liu Beng Cu, Hang Le Moli. Jika hal ini diketahui ayah tentu akan membuatnya makin tidak senang. Setiba kau di Kim Kehnia sekali ini, kau berani menetap di sana tidak tanya Han Pwe Eng. Dahulu ketika Kiong Kim Hun berkunjung ke Kim Kehnia, lantaran khawatir diketahui ayahnya, maka dia cuma tinggal satu malam saja di sana. Biarpun ayah tidak mengakui aku sebagai anak juga aku tidak peduli lagi, demikian jawab Kim Hun dengan tegas. Bagus, kata Pwe Eng. Ini adalah soal penting pribadimu, seharusnya kau mengambil keputusan secara tegas. Kiong Kim Hun merasakan hangatnya persahabatan, dengan bersemangat ia berkata, Terima kasih atas dorongan semangatmu, aku pasti akan tetap pada tekatku ini. Ketika pertama kali kulihat kau, waktu itu kau adalah anak tanggung yang nakal, tapi kini kau telah berubah dewasa, kata Han Pwe Eng dengan tertawa. Maka teringatlah Kim Hun pada waktu ia menyamar sebagai anak pencari arang dan menggoda Han Pwe Eng, tanpa terasa ia tertawa geli. Begitulah sepanjang jalan tiada terjadi apapun, suatu hari sampailah mereka di Kim Kehnia. Semula mereka mengira akan dapat bertemu dengan Kong San Bok, tak tersangka hasilnya tetap mengecewakan mereka, Hang Lei Moli sudah lama. Pulang di Kim Kehnia, maka Han Pwe Eng lantas memperkenalan Kiong Kim Hun kepadanya sekalian bertanya kemana perginya Kong San Bok. Sudah lama Kong San Bok bercerita tentang dirimu padaku, Nona Kiong, demikian kata Hang Lei Moli. Cuma sayang kedatanganmu ini terlambat tiga hari, sepulangnya dari Yang Chiu Kong San Bok telah pergi lagi. Dia pergi kemana tanya Kok Xiaohong. Ada maksud dari berbagai pang di lembah Hang Ho akan bergabung dengan Laskar kita dan minta dikirim seorang utusan untuk berunding dengan mereka, tutur Hang Lei Moli. Kupikir Kong San Bok adalah pilihan yang tepat karena ada hubungan baik dengan mereka, maka aku telah mengutus dia ke sana dan diperkirakan makan waktu setengahan bulan. Xiaohong, sebenarnya pulangmu ini pun kebetulan, ada suatu urusan mungkin kuperlukan juga tenagamu. Urusan apa tanya Xiaohong? Apakah kau masih ingat kepada Beng Cong Piao Tau dari Chin Wan Piao Kiyok tanya Hang Lei Moli? Tentu saja masih ingat, jawab Xiaohong dengan tertawa. Dia yang mengantar Pwe Eng dari Lok Yang ke Yang Chiu, untuk itu aku malahan belum mengucapkan terima kasih padanya. Pribadi Beng Ting itu ternyata lebih setia kawan daripada soal harta, tutur Hang Lei Moli. Karena itu kupikir kau boleh pergi ke Taito untuk menemuinya. Oh, dia berada di Taito, ibu kota negeri Kim waktu itu, kini Peking Xiaohong menegas. Perusahaan Piao Kiyoknya sebenarnya di Lok Yang, tapi tahun yang lalu pasukan Mongol menyerbu ke Lok Yang dan telah menghancurkan perusahaannya. Kini dia bersiap membuka kembali Piao Kiyoknya itu di Taito. Jadi maksudmu suruh aku mewakilkan kau menyampaikan selamat padanya. Ya, tapi masih ada tugas lain yang lebih penting. Beng Ting ada maksud membantu kita secara diam-diam. Chin Wan Piao Kiyok yang dipimpinnya adalah perusahaan tua yang terkenal, hubungannya luas, baik kalangan Hek Chiu maupun golongan Pek Tu tidak sedikit kenalannya. Sedangkan kita mengalami kesulitan memasang metu-metu di kota Raja Kim, maka kebetulan kita dapat minta dia menjadi pengintai. Selain itu, setibamu di sana, dengan bantuannya kau dapat mengadakan kontak pula dengan para pahlawan di sana. Baik sekali kalau begitu, kata Xiaohong. Kapan aku harus berangkat? Kabarnya Chin Wan Piao Kiyok akan dibuka tanggal 16 bulan 1 tahun depan, jadi masih ada waktu 2 bulan lebih. Mengingat waktunya masih cukup lama, kau tentu masih lelah, silakan istirahat beberapa hari lagi barulah berangkat. Ah, aku sudah biasa berkelanakian kemari, ujar Xiaohong. Bila mana di sini tiada urusan, ku pikir besok juga aku lantas berangkat supaya cukup waktu untuk berhubungan dengan para pahlawan di sana. Baik juga kalau kau menghendaki begitu, kata Hang Lei Moli. Sejak tadi Hang Pweng ingin bicara, baru sekarang ada kesempatan, maka ia lantas berkata, Liu Beng Cu, aku, aku, tanda petik. Kau juga ingin ikut ke Taitoh bukan selah Hang Lei Moli dengan tertawa. Hang Pweng menjadi kikuk, jawabnya, aku masih ingat ada hutang seribu tahi lemas kepada Beng Ting, sudah tentu aku tidak sanggup membayarnya, tapi sedikitnya aku harus mengucapkan terima kasih padanya. Mengapa kau hutang padanya? Tanya Hang Lei Moli. Yaitu honorarium pengawalanku ke Yang Ciu itu, tutur Pweng. Daulu ayah baru memberi seribu tahil, separoh lagi belum sempat dibayar karena sepulangnya di lok yang keluarga ku sudah berantakan dihancurkan oleh Sebon Bok Yad dan Cukiu Bok. Oh iya, bicara tentang ayahmu, setelah kalian bertemu di daerah Miao, mengapa beliau tidak datang ke sini bersama kau? Tanya Hang Lei Moli. Pweng lantas menceritakan persoalannya. Lalu berkata pula, ayah menyatakan akan datang ke sini antara setengah tahun ini, dalam setengah tahun ini aku pikir akan mengiringi Xiao Hang ke Taitoh saja. Sudah tentu aku tahu perasaanmu, ujar Hang Lei Moli dengan tertawa. Dan jika memang begitu halnya, bolehlah kau ikut pergi. Bagaimana kalau aku pun ikut, Liu Beng Cu, tiba-tiba Kiong Kim Hun menyelah. Hang Lei Moli seperti sudah tahu jalan pikirannya, dengan tertawa ia menjawab, kau adalah tamuku, sudah tentu kau bebas datang dan pergi, mengapa minta izin padaku segala? Hanya Taitoh adalah ibu kota negeri musuh, kalau terlalu banyak yang pergi akan menjadi kurang baik. Kupikir begini saja, kalian toh mesti melalui kota Uh Seng di Lembah Tiangkeng, aku ingin minta tolong sesuatu urusan. Urusan apa tanya Kim Hun, dalam hati ia sudah dapat menerka apa maksudnya? Setiba di Uh Seng, kukira kau lebih baik tinggal saja di sana, kata Hang Lei Moli. Kong San Bok berada di sana sedang berunding dengan Tiang Keng Pang dan kawanan bajak yang lain, maka kau tentu dapat bertemu dengan dia di sana, lalu kalian pulang bersama ke sini. Sesungguhnya maksud tujuan Kiong Kim Hun minta pergi bersama Hang Pwe Eng adalah ingin selekasnya bertemu dengan Kong San Bok, maka ia menjadi jengah karena isi hatinya kena ditebak dengan jitu, ia menunduk dan mengucapkan terima kasih. Eh, bagaimana kalau aku pun ramai-ramai ikut pergi, sambung Y.I.M. Hang Siau. Ada seorang pamanku di Taitoh, ibuku sudah meninggal, aku pikir harus menyampaikan berita duka ini kepada paman itu. Kiranya dia sudah mempunyai sesuatu tekat di dalam hati, yaitu sejak dia mengetahui ayahnya telah bergabung kepada Wanyan Tiang Chi di Taitoh, ia pikir pada suatu hari akan menemui ayahnya di sana dan akan menggugat kesalahan Seng Ayah walaupun ia sendiri harus menebusnya dengan kematian. Sudah tentu Hang Lei Moli tidak tahu jalan pikirannya, setelah berpikir ia pun berkata, kalian tiga perempuan dan seorang lelaki, mungkin akan menarik perhatian orang dalam perjalanan. Aku ada akal, tukas Kim Hun dengan tertawa, aku sudah biasa menyamar sebagai lelaki, aku masih dapat menyaru sebagai kacung kalian. Ah, sekali ini kau tidak perlu menyamar sebagai suseng, pelajar, segala. Baiklah, kalian boleh berlagak sebagai dua pasang kakak beradik, kata Hang Lei Moli. Setelah mengambil keputusan, besoknya mereka berempat lantas berangkat lagi bersama. Cuma keempat orang masing-masing mempunyai pikiran sendiri, yang berhati sedih adalah Ye Im Hang Siao, sedangkan hati Kiong Kim Hun paling gembira. Sudah tentu Kiong Kim Hun tidak tahu bahwa Kong San Bok yang ingin ditemuinya selekasnya itu, pada waktu itu sedang mengalami sesuatu halangan yang tak terduga di tengah perjalanan. Kong San Bok meninggalkan Kim Keh Nia tiga hari sebelum rombongan Kok Siao Hang tiba, maka waktu rombongan Kok Siao Hang berangkat lagi, sementara itu Kong San Bok sudah sampai di suatu tempat bernama Huli Chip, kira-kira hanya dua hari perjalanan dari kota Uh Seng yang ditujunya. Siang itu ia merasakan haus dan lapar, kebetulan di tepi jalan ada sebuah kedai, tapi pintu kedai setengah tertutup. Sekilas kelihatan seorang nenek sedang menyapu di dalam, suasana di dalam kedai sunyi senyap tiada seorang tamu pun. Kong San Bok rada kecewa, ia pikir kedai ini mungkin istiharat dan tidak berjualan hari ini. Selagi ia hendak mencari kedai lain, tiba-tiba ia tertarik oleh sesuatu benda di depan kedai itu. Kiranya di depan kedai itu ada beberapa lonjor bangku batu yang biasanya menjadi tempat duduk tetamu yang mencari angin dikala mengasuh. Tapi satu lonjor bangku batu itu patah menjadi dua. Keempat kaki bangku batu ambles ke dalam tanah, hanya bagian tengah bangku saja yang patah, bagian yang patah itu tampak halus licin, permukaan bangku juga rata sekali. Sebagai seorang ahli ilmu silat, sekali pandang saja Kong San Bok lantas tahu bangku batu itu dipatahkan oleh jago silat yang memiliki luakang tinggi, mungkin dengan telapak tangan atau bisa juga diinjak dengan kaki. Sebenarnya Kong San Bok hendak pergi, tapi melihat keadaan yang aneh itu, ia menjadi tertarik dan ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Segera ia mengetuk pintu kedai. Siapa terdengar suara rada gemetar pemilik kedai bertanya di dalam. Tamu jawab Kong San Bok. Nenek tadi mengintip melalui celah pintu, melihat Kong San Bok berdandan sebagai pemuda kampung dan membawa payung segala, tampaknya orang baik-baik, legalah hati nenek itu, katanya, Oh, maaf Tuan, hari ini kedai ini tidak buka. Harap kalian menolong, aku hanya mau makan bubur atau minum dua cangkir teh saja, bolehkah aku mengasuh sebentar di dalam kata Kong San Bok. Melihat kera bicara Kong San Bok sopan santun, tampaknya juga baik, kakek dan nenek pemilik kedai itu lantas membuka pintu dan berkata, silakan tuan tamu masuk, kalau cuma sekadar daharan atau minuman masih dapat kami suguhkan. Kedai itu ternyata sangat sederhana, hanya terdiri empat meja, dua meja kayu dan dua lagi meja batu. Apa yang dikatakan meja batu terdiri dari dua potong batu persegi dan terletak di atas dua potong batu lainnya, dengan demikian dipakai sebagai meja. Kedua meja kayu itu sudah rusak, yang sebuah malahan bersandar pada dinding, sebuah lagi sudah berlubang sehingga tidak terpakai. Selain itu ada sebuah anglo yang gumpil sebagian dan tertaruh di sudut sana. Melihat keadaannya, agaknya belum lama baru terjadi perkelahian orang di dalam kedai ini. Peman tua, boleh kau buatkan nasi buat tuan tamu dan ambilkan seiring sayur asin, kata si kakek kepada istrinya. Cuau tamu harap suka memaafkan, karena hari ini kami tidak membuka kedai sehingga tiada persediaan apa-apa, silakan dahar seadanya saja. Baik, bagiku asal cukup tangsal perut sudah baik, kalian tidak perlu repot, jawab Kong Sanbok sambil duduk bersanding sebuah meja batu itu. Setelah berduduk, tiba-tiba ia menemukan sesuatu keanahan lagi pada meja batu itu. Pada permukaan meja batu itu ada suatu dekukan bundar, ketika Kong Sanbok menaruh cangkir teh pada dekukan itu, ternyata persis sekali ukurannya. Betapapun hebat ilmu silat Kong Sanbok tidak urung ia pun terkejut melihat itu. Siapakah yang memiliki kekuatan sehebat ini, hanya menaruh sebuah cangkir di atas meja batu ini lantas dapat ambles sedalam ini. Tentunya tuan tamu merasa heran bukan tanya si kakek. Ya, mengapa bisa jadi begini tanya Kong Sanbok. Sungguh sial, entah sebab apa mendada ada orang berkelahi di sini sehingga kedai kami ini hampir dihancurkan, tutur kakek itu. Kong Sanbok mengeluarkan sepotong perak dan diberikan kepada si kakek, katanya, aku pun berasal dari keluarga miskin, makanya cukup. Paham penderitaan orang melarat. Kerugian yang kalian alami tentu terasa berat, sedikit uang perak ini boleh kau ambil saja sekadar menambal kerugianmu. Kakek itu tercengang, katanya, ah, cuan tamu hanya dahar seadanya di sini, mana kami berani menerima hadiah sebesar ini. Tidak apa, terimalah, kata Kong Sanbok. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di kedai ini, coba ceritakan. Dengan ucapan terima kasih berulang, kakek itu menerima pemberian Kong Sanbok itu. Kebetulan si nenek sedang keluar dengan membawa daharan, ia lantas menukas, sudah tua usiaku, tapi belum pernah kutemukan tamu yang baik hati seperti tuan. Biarlah ku ceritakan, kalau salah harap teman tua membetulkannya. Kemarin menjelang lohor telah datang sepasang muda-mudi, mereka pesan makan minum, kembali muncul seorang kakek berjubah hijau, mukanya pucat kehijauan dan membuat orang merasa seram melihatnya. Mendengar kakek berjubah hijau, hati Kong Sanbok tergerak, tanyanya, apakah kakek jubah hijau itu berkumis? Ya, dengan kumis pendek, tampaknya bukan orang baik-baik, jawab si nenek, ia merasa tidak paham mengapa Kong Sanbok bertanya sejelas itu. Kemudian bagaimana tanya Kong Sanbok pula? Munculnya kakek jubah hijau itu agaknya membuat sepasang muda-mudi itu rada gelisah, tutur si nenek. Dengan lagak tuan besar kakek jubah hijau itu lantas berduduk, tempat duduknya adalah tempat tuan tamu sekarang ini. Ketika aku membawakan secangkir teh padanya, dia angkat cangkir dan mengetuknya di atas meja, segera pula ia habiskan isi cangkir dan di atas meja batu lantas menimbulkan dekuk bulat ini. Habis minum kakek itu lantas bergelak tertawa dan berkata, Aha, keponakan perempuan yang baik, sungguh tidak nyana akan bertemu lagi dengan kau di sini, bagaimana kalau kalian pindah ke meja ku, marilah kita minum bersama lantas terdengar. Nona itu menjawab, Kongkong, kakek, pepek, paman, kebetulan ayahku berada di belakang, silakan tunggu sebentar, akan ku panggil ayah untuk mengiringi engkau minum arak. Aneh, mengapa dia panggil kakek itu kongkong dan memanggilnya pepek pula tanya Kongsanbok heran. Mana aku tahu, yang jelas memang begitulah dia memanggilnya, kata si nenek. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Kongsanbok paham duduknya perkara, ia pikir orang si Kiong teramat jarang, mungkin waktu itu si Nona rada ketakutan sehingga suaranya juga gemetar, mestinya dia hendak memanggil Kiong pepek, tapi didengar oleh nenek itu sebagai kongkong dan pepek. Maka dengan tertawa Kongsanbok berkata, barangkali kau salah dengar, agaknya orang itu si Kiong. Si nenek lantas melanjutkan ceritanya, sesudah mendengar ucapan si Nona tadi, si kakek jubah hijau memberi gerakan tangan, maksudnya menyuruh si Nona tetap berduduk saja di tempatnya, lalu dengusnya, Hektometer, kau tidak perlu mendusai aku, jelas aku mengetahui ayahmu pergi ke Kanglem. Hi, hi, biarpun betul ayahmu berada di sini juga aku tidak gentar. Nah, kalian berdua ikut aku pulang ke Oh Hang Tu saja. Meski sejak tadi Kongsanbok sudah menduga siapa si kakek baju hijau, tapi demi mendengar Oh Hang Tu, tanpa terasa hatinya tergetar juga, pikirnya, memang tidak salah dugaanku akan Oh Hang To Chu Kiong Chao Bun. Dan kedua muda-mudi itu tentu Hai Giyokoan dan Lese yang adanya, segera ia bertanya pula bagaimana lanjutannya. Si nenek lantas menyambung, mendadak mereka lantas berkelahi, padahal sebelumnya masih bicara dengan baik. Waktu itu si nona menuangkan arak dan mendekati si kakek, katanya, Kiong Pepek, boleh juga kau menghendaki kami ikut kau ke Oh Hang Tu. Tapi kan tidak perlu terburu-buru, ini, ku suguh engkau satu cawan lebih dulu, kakek jubah hijau itu bergelak tertawa, jawabnya, keponakan yang baik, apakah kau ingin menguji kepandayan pamanmu ini ya? Ku tahu kau mehir menggunakan racun, setelah ku minum arak beracun suguhanmu ini, tentunya kau akan ikut aku pulang. Bukan percakapan mereka itu membuat aku terkejut, ku kira cuma kakek itu saja orang jahat, tak tersangka nona secantik itu pun suka menggunakan racun segala. Meracuni orang sudah tentu bukan perbuatan yang baik, tapi menghadapi orang jahat perlu juga menggunakan care yang setimpal, ujar Kong Sanbok. Mungkin nona itu menyadari bukan tandingan si kakek, maka dia harus bertindak dengan segala kemampuannya. Rupanya kakek itu juga dapat berpikir, ia melengak mendengar ucapan Kong Sanbok yang bernada memihak pasangan muda-mudi itu, katanya dengan tertawa, cuontamu, agaknya engkau mengetahui mereka adalah orang baik, baik. Terus terang, mereka adalah sahabatku, jawab Kong Sanbok. Kakek berjubah hijau itu pun ku kenal, dia adalah orang jahat. Kakek dan nenek itu terkejut, mereka menatap Kong Sanbok dengan terpaku, seketika mereka tidak berani bicara lagi. Kalian jangan takut, kata Kong Sanbok dengan tersenyum. Aku bicara terus terang, tentu aku takkan membuat susah kalian, sekalipun aku harus berkelahi dengan kakek jubah hijau itu juga takkan ku lakukan di kedai mu ini. Hati kakek itu merasa lega, katanya dengan tertawa, ya, ku tahu cuontamu adalah orang baik. Begitulah ketika nona itu dan si kakek jubah hijau mengangkat cawan arak, mendadak si nona menyiramkan araknya ke muka si kakek. Wah, kecepatan mereka waktu itu sungguh sukar dilukiskan, yang ku dengar hanya suara gedubrakan, suara gemuruh, seakan-akan kedai ku ini hendak roboh. Cepat aku menyingkir ke pojok sana, sekejap itu ketiga orang sudah menerobos keluar kedai. Waktu aku mengintip keluar, terlihat kedua muda-mudi yang semula berlari di depan mendadak di lampaui si kakek dengan suatu lompatan seperti burung terbang, kakek itu tancapkan kaki di atas bangku batu di bawah pohon liu di luar sana sambil mementah agar kedua muda-mudi itu tunduk kepada perintahnya jika tidak ingin dihajar olehnya. Oh, kiranya bangku batu itu diinjak patah oleh Ohong Tochu, demikian kata Kong Sanbok dalam hati. Sementara itu si kakek sedang menyambung ceritanya, terdengar si nona balas membentak, kau berani menganiaya diriku, ayah tentu takkan mengampuni kau tapi si kakek jubah hijau lantas menjenget, hektometer, masih kau gunakan nama ayahmu untuk menggertak aku? Hi, hi, pendek kata satu di antara kalian berdua harus ikut aku pulang ke Ohong Tochu, kalau tidak, hi, hi, apakah tulang punggungmu bisa lebih kuat daripada bangku batu ini? segera si pemuda melolos pedang seperti siap melabrak si kakek, tapi si nona telah menariknya dan membisikinya. Selang sejenak pemuda itu tampak menunduk, bersama si nona mereka lantas berjalan di depan dan disusul si kakek jubah hijau dari belakang. Dalam sekejap saja mereka bertiga sudah menghilang tanpa bekas. Ketika aku memeriksa keadaan kedeku, wah, sungguh sial, kaki meja ada yang patah dan meja satunya lagi berlubang. Untung aku sendiri tidak mengalami cedera apapun. Kalau ingat kejadian kemarin rasanya sekarang masih takut. Hai Giokhoan adalah sahabat baik Kong Sanbok, Lese yang malah pernah menolongnya, betapapun Kong Sanbok pikir dirinya harus ikut campur urusan ini. Segera ia mengeluarkan pula sepotong uang pelak, katanya, ini, ku tambahkan ganti rugi kedaimu ini. Sekarang aku harus berangkat. Dengan gembira si nenek menerima pemberian Kong Sanbok dan tidak habis memuji kebaikannya. Engka sungguh orang yang baik Budi, cuontamu. Dengan uang ini, biarpun ada orang berkelahi lebih seru lagi di kedai kami ini juga kami sanggup memperbaiki kembali. Ah, bisa saja kau omong, padahal kemarin kau lari terbirit-birit sembunyi di dalam kamar dan terkencing-kencing malah ujar si kakek dengan tertawa. Cis, hal yang memalukan ini juga kau katakan omel si nenek. Dan baru saja Kong Sanbok angkat payungnya hendak meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, ada tiga orang sudah berada di depan kedai. Melihat ketiga orang ini, seketika Kong Sanbok terkejut. Yang berada paling depan adalah seorang lama berjubah merah yang tidak dikenal Kong Sanbok, tapi dua orang di belakang lama itu dikenalnya. Mereka adalah sebuun cusik dan tokoh yang kedua anak buah Wan Yan Ho yang pernah dikenalnya di istana Perdana Menteri Hantu Yew dahulu itu. Meski Kong Sanbok tidak kenal lama itu, tapi sekali pandang saja dapat diketahui lewekangnya pasti sangat tinggi, kepandainya tentu di atas kedua kawannya itu dan tidak mungkin di bawahnya. Eh, eh, sungguh orang hidup dimanapun dapat berjumpa, demikian sebuun cusik menyapa dengan menyengir, tak terduga di sini dapat bertemu pula dengan Kong Sun Xiao Hiap. Wan Yan Kong Chu kami sudah terkenang kepadamu. Lama jubah merah itu pun mengamat-amati Kong Sanbok, dengan match mendelik ia tanya kawannya, siapa dia? Kong Sun Xiao Hiap ini adalah menantu Oh Hang To Chu, persoalan antara mertua dan menantu mereka tentu Tai Su juga sudah tahu, jawab tokoheng. Sambil mengangguk lama itu berkata, aku bernama Umong, datang dari Holin. Mendiang ayahmu ketika di Mongol dahulu pernah bersahabat dengan guru ku Liyong Xiang Ho Atong, aku pun beruntung pernah bertemu satu kali dengan ayahmu. Tergerak hati Kong Sanbok setelah tahu siapa lama itu, ia pikir perkelahian tentu sukar terhindar, terutama menghadapi Umong ini, betapapun harus waspada. Kiranya Umong ini adalah murid tertua Liyong Xiang Ho Atong, itu Kok Su Kerajaan Mongol yang terkenal. Waktu jengis Khan masih hidup, ada 18 jago kepercayaannya telah diberi gelar jago kemah emas, Umong adalah jago ketiga di antara ke-18 orang itu, maka betapa tinggi kepandainya dapatlah dibayangkan. Sebenarnya dia dari keluarga Preman, menurut peraturan perguruan, dia harus mengikuti agama Sang Guru dan menjadi Hwasyo tiga tahun, tahun ini baru tahun kedua dia menjadi Hwasyo, sebab itu dia tidak cukur rambut, tapi memakai jubah lama. Dalam pada itu si kakek dan si nenek pemilik kedai menjadi ketakutan dan hendak menyingkir, tapi Umong telah membentaknya, Hai, ada tamu, kenapa kalian tidak menawarkan makanan dan minuman? Maaf Tuan, sebenarnya hari ini kami tidak berjualan, maka tiada persediaan apa-apa, jawab si kakek dengan suara gemetar. Ngaco, tidak berjualan katamu, mengapa dia makan minum di sini dan perat Umong? Apa yang kumakan dapat kau lihat sendiri, mana ada lagi makanan di sini, ujar Kong Sanbok. Kalau kau ingin makan minum, boleh kita mencari kedai lain. Bukan tujuanku hendak makan minum, aku cuma ingin bicara dengan kau, kata Umong pula. Baiklah, boleh kita bicara di sini saja, tidak perlu cari tempat lain. Nah, silakan duduk, silakan sembelari berkata, telapak tangannya yang lebar terus menahan ke atas pundak Kong Sanbok. Diam-diam Kong Sanbok mengerahkan H.O.U.D. Singkeng, tenaga sakti pelindung tubuh, ia merasa daya tekanan tangan lama itu sedemikian. Hebatnya, ia pikir kalau sekarang berkelahi dengan dia, tentu kedai ini akan berantakan dan membuat susah pemiliknya, sebaiknya bersabar dan mencari kesempatan memancingnya pergi dari sini. Karena itu ia lantas berkata, baiklah, kau ingin bicara apa, silakan omong dan tidak perlu main dorong dan tarik segala. Tangan Umong juga tergetar oleh tenaga sakti Kong Sanbok sehingga tubuhnya tergeliat, ia pun terkesiap dan mengakui betapa hebat tenaga lawan meski usianya masih muda. Maka ia tidak berani sembarangan bertindak, ia gi, segera ia duduk di depan Kong Sanbok dan berkata pula, syukur Kong Sun Heng sudah berkawan dengan aku, maka bolehlah aku bicara langsung saja. Dalam pada itu sebuun Cusik dan Tok Koheng tidak ikut masuk ke dalam kedai, mereka berdiri di depan pintu. Hal ini disebabkan kedudukan mereka yang lebih rendah daripada Umong sehingga tidak dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Umong. Selain itu mereka pun khawatir Umong tidak mampu merintangi Kong Sanbok, jadi mereka sengaja berjaga di luar apabila Kong Sanbok melarikan diri. Ah, mana aku berani mengharap berkawan dengan Taisu yang berkedudukan agung, demikian jawab Kong Sanbok. Apa yang hendak Taisu bicarakan boleh katakan saja. Kongsun siau hiap, ucapanmu terasa kurang tepat, kata Umong dengan menyeringai. Padahal kau mestinya tahu bahwa sebenarnya kita masih terhitung orang sendiri. Tapi Kong Sanbok lantas menarik muka, katanya, kau adalah hwasyo besar Mongol, sedangkan aku adalah rakyat kecil negeri Song, sungguh aku tidak paham dari mana bisa dikatakan orang sendiri segala. Umong tertawa dibuat-buat, katanya, mertuamu Ohang Tochu saat ini justru berada bersama guruku dan cukup mendapat kepercayaan kong agung negeri kami, masakah Kong Sun siau hiap tidak tahu hal ini? Ini kan urusannya dan tiada sangkut paut dengan diriku, jengek Kong Sanbok. Hi, hi, ku dengar antara mertua dan menantu kalian rada tegang, maka aku ada maksud menjadi perantara mengakurkan kalian. Kera bagaimana kau akan mengakurkan? Tanya Kong Sanbok. Mungkin Kong Sun siau hiap belum tahu bahwa mertuamu dan guruku bulan yang lalu sudah berada di Taitoh tinggal di tempat kediaman majikan kedua kawanku itu, yakni di rumah Wanyan Tiang Chi, kata Umong. Cuma belasan hari yang lalu, berhubung ada urusan lain, untuk sementara mertuamu telah meninggalkan Taitoh. Terus terang kedatangan kami ini adalah untuk memberi bantuan kepada mertuamu apabila diperlukan. Kini dapat berjumpa dengan Kong Sun siau hiap di sini, ku rasa sangat kebetulan, marilah kita pergi bersama mencari mertuamu. Memangnya Kong Sanbok ingin mencari berita, maka ia merasa kebetulan dari apa yang diberitakan Umong itu, segera ia berkata, coba katakan dulu, di mana dia sekarang dan urusan apa yang hendak dikerjakannya. Dia berada di markas Tiang Kengpang di Useng, jawab Umong dengan Girang. Jadi Kong Sun siau hiap bersedia pergi bersama kami untuk mencarinya? Siapa yang bilang mau pergi, kau sendiri yang berkata demikian, kata Kong Sanbok dengan tak ajuh. Mendadak Umong menarik muka dan berkata, Kong Sun siau hiap, tampaknya kau sengaja mempermainkan aku bukan? Pada saat itulah tiba-tiba sebuan cusik berseru di luar kedai, ada suatu pertemuan baru, tai su. Bangku batu di bawah pohon sana patah menjadi dua diinjak orang, tampaknya itulah gaya ilmu silat Kiong Lo Sian Seng. Umong melirik Kong Sanbok sekejap, lalu berkata, oh, agaknya kalian mertua dan menantu sudah bertemu di sini? Boleh kau menerka sesukamu, aku kan tidak wajib memberi lapor kepadamu, jawab Kong Sanbok ketus. Selamanya Umong belum pernah menghadapi sikap dingin dan menghina seperti sikap Kong Sanbok sekarang, tapi setelah berpikir ia merasa harus bersabar dahulu, segera ia berkata pula, darah muda memang tak dapat disalahkan. Cuma antara kalian mertua dan menantu sebaiknya Rukun saja, lebih baik kau terima nasihatku tadi. Aku dapat membawa kau ke Taitoh dahulu untuk menjadi tamuannya Noong ya, di sana kita menunggu pulangnya mertuamu. Untuk ini ada tiga kebaikan bagimu. Pertama, mendiang ayahmu pernah berangan-angan membantu Mongol kami untuk menguasai seluruh jagad, sebab itulah dia bergabung pada guruku, jadi kau dapat melanjutkan cita-cita ayahmu. Kedua, antara kalian, mertua dan menantu dapat Rukun kembali seperti bermula. Ketiga, kini guruku berada di tempat Wanyan Tiangci, setiba di sana, mengingat kau adalah putra sahabat lamanya, beliau tentu akan meladani kau secara istimewa. Bisa jadi beliau akan memberi petunjuk ilmu silat padamu. Bukan aku sengaja memuji perguruan sendiri, tapi ilmu silat geluruku terhitung nomor satu di seluruh jagad, ku kira hal ini telah diakui oleh dunia persilatan umumnya. Maka kesempatan baik ini hendaklah jangan kasihasiakan. Sambil bicara pertama, kedua, ketiga, berbareng jari tangannya lantas menggores di atas meja batu. Selesai bicara, permukaan meja batu itu pun timbul tiga guratan yang cukup dalam. Tapi, hektometer, tiga hal yang kau katakan itu justru hal yang paling memuakan aku jengekong sanbok. Sambil berkata telapak tangannya lantas mengusap ke permukaan meja, serem tak terlihat bubuk batu bertebaran, dalam sekejap saja tiga guratan yang mendekuk telah lenyap, permukaan meja batu telah rata kembali. Keruan umum terkejut, dan peratnya, kurang ajar kau ini, masakah mendiang ayahmu sendiri juga kau maki? Aku justru merasa bangga dapat menjadi putra murtad, jawab kong sanbok tegas. Setiap manusia mempunyai cita-cita sendiri, kau tidak perlu urus. Pada saat yang sama, hampir berbareng kedua orang serentak melompat bangun, telapak tangan umum menghantam ke muka kong sanbok, tapi cepat juga kong sanbok mengangkat payung dan menyodorkan gagang payung ke depan. Segera pukulan umum itu berganti menjadi mencengkeram, walaupun cepat perubahan serangannya, tidak urung pinggir telapak tangan telah kebentur gagang payung, rasa sakitnya tidak kepalang. Malahan tangannya lantas tergetar lepas oleh tenaga dalam kong sanbok meski gagang payung sebenarnya sudah kena dicengkeramnya. Awas, itulah hiantiat posan seru sebun cusik. Namun sudah terlambat peringatannya itu, umong sudah telanjur digasak lawannya. Marilah berkelahi di luar bentak kong sanbok sambil melayang keluar kedai seperti burung terbang. Secepat kilat golok tokoheng lantas menabas, terdengarlah suara mendering nyaring disertai letikan lelatu api, metekolok tokoheng sampai terguncang ke samping. Sebun cusik mengegos dan belum sempat melancarkan pukulan berbisanya yang lihai, tahu-tahu kong sanbok sudah melayang keluar. Lari kemana bentak umong sambil mengudak. Sebenarnya kong sanbok dapat melepaskan diri dari pertarungan dengan musuh, tapi mengingat kedua pihak sama-sama akan datang di uhseng, betapapun pasti akan bertemu, maka biarlah sekalian melabraknya di sini saja, meski kalah menang sukar diduga, tapi lebih baik daripada kalau ketiga lawan ini bergabung dengan Oh Hang Tochoo. Selain itu kong sanbok mendapat tahu bahwa Oh Hang Tochoo datang ke uhseng juga bertujuan hendak menaklukan kawanan bajak Hang Ho sebagaimana tugas yang diembannya. Jadi dirinya harus berusaha agar musuh gagal mencapai tujuan. Setelah ambil keputusan itu, kong sanbok sengaja memberi kesempatan agar musuh dapat menyusulnya. Sebaliknya umong juga mempunyai perhitungan sendiri, soalnya dia mengilir akan hyantiat posan, payung pusaka yang tiada bandingannya itu. Ia pikir, dengan bantuan sebun cusik dan tokoh yang kiranya tidak perlu gentar kepada kong sanbok seorang, maka ia tetap mengejar dengan mantap. Sama sekali tak terduga bahwa ketika jarak kedua pihak sudah dekat, sekonyong-konyong kong sanbok berhenti dan menyabatkan payungnya ke belakang. Keruan kejut umong tidak kepalang, untung dia sempat melompat ke samping dan menjatuhkan diri. Diam-diam kong sanbok merasa sayang sergapannya tidak mengenai sasaran, ketika dia menghantam lagi, namun umong sempat melompat bangun dan kini sudah siap, ia telah menanggalkan jubahnya, sekali terbentang, segera jubahnya yang lebar itu memapak hantaman payung lawan. Sebenarnya benda keras apapun pasti akan hancur dihantam payung mestika itu, tapi jubah adalah benda lunak, ujung payung dapat menembusnya, tapi tak dapat menghancurkannya. Begitulah dengan enteng jubah umong itu bergerak mengikuti arah payung, seperti membungkus, tapi tidak kencang, hanya gerakan kong sanbok menjadi terhalang sehingga tidak mampu mengeluarkan segenap daya tekanannya, seketika ia tidak dapat merobohkan musuh. Yang satu keras dan yang lain lunak, apalagi kekuatan kedua orang hampir seimbang, sukar bagi kong sanbok untuk merusak jubah orang, tapi umong juga tidak mampu merebut payung musuh dengan libatan jubahnya itu. Segera umong mengerahkan segenap tenaga dalam, jubahnya terbentang laksana layar berkembang, biarpun luekang kong sanbok cukup kuat juga merasakan beratnya tekanan lawan. Baik, biar aku mengadul luekang dengan kau, demikian pikir kong sanbok. Ia angkat payungnya, sedang tangan kiri terus menghantam sehingga jubah umong terpukul merosot ke samping. Dengan gusar umong juga membentak, bagus, biar kau pun kenal aku punya liong siang sin kang di tengah bentakannya itu ia lantas balas menghantam satu kali. Sekali ini tangan kedua pihak beradu, kong sanbok tergetar mundur dua tindak, sedangkan umong hanya tergeliat saja. Sama sekali bukan kong sanbok kalah kuat, soalnya sebagian besar tenaga kong sanbok dikerahkan pada payungnya, sedangkan pukulan lawan menggunakan segenap tenaga, dengan sendirinya dia kelihatan rada terdesak. Diam-diam kong sanbok mengakui kehebatan liong siang sin kang yang termasyur itu, ia tahu kalau liong siang sin kang sudah terlatih sampai tingkatan ke sembilan, maka cukup kuat untuk menandingi ilmu silat dari aliran manapun di jagad ini. Tokoh yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu liong siang sin kang itu hanya liong siang hoat ong sendiri, tapi umong adalah muridnya yang tertua, ia pun sudah berlatih sampai tingkatan ketujuh. Bicara tentang tenaga dalam sebenarnya kong sanbok tidak kalah, hanya sebagian tenaga harus diagunakan untuk memutar hiantiat posan yang berat dan makan tenaga. Sedangkan jubah umum adalah benda lunak dan enteng, dengan sendirinya lebih menghemat tenaga dibandingkan payung pusaka yang dipegang kong sanbok itu. Cuma sesuatu benda ada kebaikannya tentu juga ada keburukannya, betapapun hiantiat posan adalah benda mestika yang ampuh, umong harus menutup seluruh badan serapatnya dengan jubah, kalau meleng sedikit saja pasti akan jebol oleh hantaman payung lawan. Tidak lama sebum cucik dan tokoh yang juga sudah menyusul tiba. Kedua orang ini sama-sama pernah kecundang di tangan kong sanbok, mereka kenal kelihayan pemuda itu, maka mereka tidak berani mengadu kekerasan, tapi dengan main kerubut mereka cuma mencari peluang untuk melancarkan serangan. Menghadapi keroyokan tiga orang, beberapa kali kong sanbok hampir termakan senjata lawan, ia pikir kalau tidak mengeluarkan serangan maut yang aneh tentu sukar untuk menang. Tapi ketiga lawan adalah jago kelas tinggi dan mempunyai ilmu silat istimewa, untuk merobohkan mereka satu per satu juga tidak mudah, malahan hendak menerjang keluar kepungan terasa juga sulit. Biarpun lewekang kong sanbok amat kuat, menghadapi tiga musuh tangguh, lambat laun dahinya mulai berkeringat. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak umong mengebutkan jubahnya untuk melibat payung kong sanbok, berbareng itu sebelah tangannya lantas menghantam dengan liong siang sin kang tingkat ketujuh. Terpaksa kong sanbok menyambut pukulan itu, ia tergetar bergeliat, kesempatan ini tidak dilewatkan oleh sebun cusik yang sudah mengincar sejak tadi, segera ia pun menghantam punggung kong sanbok dengan ilmu pukulan berbisa hukut siang. Namun kong sanbok sempat menangkis dengan membaliki tangannya ke belakang, sebuun cusik tergetar mundur oleh tenaga pukulan pemuda itu, tapi di dalam hati ia merasa girang. Kiranya ia merasa tenaga dalam kong sanbok sudah terlebih lemah daripada dugaannya, walaupun pukulannya tadi belum tepat mengenai sasarannya, tapi ujung jarinya sudah menyentuh hiatu di punggung kong sanbok. Sebenarnya kong sanbok juga mahir hukut siang dan hoa hiatu, kedua ilmu berbisa warisan keluarga kong san sendiri, malahan kepandainya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki sebun cusik itu. Tapi sebun cusik sengaja menunggu setelah kong sanbok banyak membuang. Penaga dalam dan merasa cukup kuat untuk menyerangnya barulah dia mau turun tangan. Begitulah setelah gebrakan tadi, sebun cusik tergetar mundur, ia coba memperhatikan keadaan lawan, dilihatnya muka kong sanbok bersemu gelap, inilah tanda sudah terkena racun pukulannya. Ia menjadi girang dan berseru, bocah ini sudah terkena pukulanku yang berbisa, dia takkan tahan lama lagi. Benar juga, selang sejenak langkah kong sanbok tampak mulai sempoyongan, meski ia masih memutar payung pusakanya, namun gayanya sudah ngawur. Melihat keadaan itu, Tokoheng percaya apa yang dikatakan sebun cusik tentu benar, dengan tabah segera ia menubruk maju, secepat kilat goloknya lantas menabas. Tak terduga justru inilah yang ditunggu kong sanbok, segera terdengar kering yang keras, golok Tokoheng kena diselentik oleh jari kong sanbok dan mencelat ke udara. Dalam pada itu kong sanbok telah memutar hiantiat posan pula dengan hebat sehingga jubah umong tidak sanggup menahannya, lekas ia bertahan dengan pukulannya, dengan demikian dapatlah tekanan kong sanbok itu dibendung. Keruan sebun cusik terkejut, untung dia tidak lantas ikut menyerang pula sehingga tidak sampai terpukul oleh payung lawan. Ia pun tidak habis mengerti mengapa kong sanbok yang jelas kelihatan sudah keracunan itu mendadak bisa bertambah kuat dan gagah perkasa. Belum ia paham duduknya perkara, terdengar kong sanbok menjengek, sebun cusik, hukut siangmu itu perlu dilatih 10 tahun lagi. Hektometer, kau sendiri yang sudah keracunan, tapi kau tidak tahu. Sebaiknya lekas kau pulang untuk menyelamatkan jiwamu saja. Kalau terlambat mungkin jiwamu takkan tahan satu jam lagi. Mendengar ucapan itu, benar saja sebun cusik lantas merasa telapak tangannya rada gatal pegal, seketika pula kepala pening dan matu berkunang. Kiranya racun hukut siang itu sudah tidak asing lagi bagi kong sanbok, semenjak masih bayi dia sudah terkena racun itu, syukur ibunya telah merawatnya dengan cermat. Bingbing tai su mengajarkan inti lekang yang paling hebat pula padanya, dengan demikian barulah dia dapat hidup dan menjadi dewasa, kisah kecil kong sanbok dapat diikuti dalam cerita pendekar latah. Lantaran sejak kecil kong sanbok sudah digembleng, dengan sendirinya pada tubuhnya tumbuh semacam kemampuan menolak racun, sebab itu tadi dia berani melawan pukulan sebun cusik dan membuat lawannya keracunan sendiri. Setelah mengetahui keadaan dirinya yang konyol, tidak kepalang kaget sebun cusik, mana dia berani bertempur lebih lama lagi, tanpa pikir segera ia putar tubuh dan angkat langkah seribu alias kabur. Tok Koheng sudah kehilangan senjata, tangan masih terasa sakit pegal lagi, ia pun pecah nyalinya. Melihat sebun cusik kabur, segera ia pun ikut lari. Tertinggal umong sendirian, terpaksa ia bertempur mati-matian, bentaknya, keparat, biar aku mengadu jiwa padamu. Baik, boleh kita coba apakah liong siang sin kangmu lebih lihaya atau kepandaianku lebih tinggi, jawab kong sanbok. Walaupun di mulut umong masih garang, tapi di dalam hati sesungguhnya ia sudah jari. Maka setelah menyerang lagi dua tiga kali segera ia bermaksud kabur. Akan tetapi kong sanbok sudah menubruk maju sehingga tiada peluang baginya untuk lari. Umong pikir lawan tentu sudah banyak kehilangan tenaga mengingat sejak tadi satu harus lawan tiga, kalau dirinya mengeluarkan liong siang sin ki yang tingkat ketujuh dan bertempur lebih lama rasanya takkan kalah, apalagi jubahnya terasa mampu menghadapi payung pusaka musuh. Karena pikiran itulah segera ia putar jubahnya lebih kencang, sebelah tangannya juga menggunakan liong siang sin kang, ia lancarkan pukulan dasyat melebih tadi. Di luar dugaannya, kera bertempur kong sanbok kini juga sudah berbeda daripada tadi. Kong sanbok tetap melayani pukulan orang dengan pukulan, tapi payungnya kini telah terpentang sehingga berbalik digunakan untuk menggulung jubah umong. Keruan umong menjadi kelabakan, kini dia yang harus menghindari payung kong sanbok yang terus-menerus berputar. Dalam pertarungan sengit itu, mendadak kong sanbok mendapat peluang, ujung payung secepat kilat mencungkit, kontan jubah umong berlubang dan terkait pada payungnya. Karena kedua orang sama-sama menggunakan tenaga dan payung kong sanbok sedang berputar seperti Kitiran, tanpa kuasa umong ikut terseret dan berputar dua lingkaran, ketika menyadari keadaan yang runyam itu dan bermaksud lepas tangan, namun sudah terlambat, payung kong sanbok telah menusuk seperti tombak. Saat itu umong belum sempat berdiri tegak, jelas serangan payung lawan sukar untuk dihindarkan. Tiada jalan lain kecuali keras lawan keras. Pada detik yang menentukan itu sekonyong-konyong tubuh umong mendoyong ke belakang, sebelah tangannya terus meraup dan kena mencengkeram pada ujung payung. Tapi kong sanbok lantas membentak keras, telapak tangannya terus memotong pula ke bawah, berbareng payungnya juga menyodok ke depan. Di bawah serangan dua jurusan itu, umong menjadi kerepotan, kalau dia tidak pegang ujung payung sekencangnya tentu dada akan berlubang oleh tusukan ujung payung, sebaliknya kalau dia kerahkan tenaga untuk memegangi payung lawan, mungkin pula dia tidak sanggup menangkis pukulan kong sanbok yang dasyat itu. Dalam keadaan itu, ia tidak sempat banyak berpikir lagi, walaupun tahu resikonya, terpaksa ia menangkis serangan lawan. Mendada ia mendek ke bawah dan melepaskan payung lawan, kedua telapak tangan digunakan sekaligus untuk menangkis pukulan kong sanbok, ia kerahkan segenap kekuatan liong siang sin kangnya. Untung dia dapat melayani dengan tepat pada waktunya, lantaran dia mendek ke bawah sehingga ujung payung menyerempet lewat di atas pundaknya. Karena tusukan payungnya mengenai tempat kosong, kong sanbok lantas mengubah gaya tusukan menjadi menindih ke bawah, padahal bobot payung pusakanya itu ada ratusan kati, keruan tindihan ini tak bisa ditahan oleh umong, kontan tulang bahunya patah satu. Dalam pada itu tenaga pukulan kedua pihak telah saling bentur, sebenarnya kekuatan kedua orang seimbang, tapi lantaran umong sudah terluka patah tulang dan merasa kesakitan mendadak, betapapun tenaga liong siang sin kang menjadi terganggu, maka terdengarlah suara belang yang keras, seperti bola saja umong terlempar ke atas dan terpental beberapa meter jauhnya. Kontan umong muntah darah, tapi dalam keadaan terluka parah dia masih mampu melejit bangun terus melarikan diri secepat terbang. Eh, jangan terlalu cepat, kalau lari terlalu kencang, sebentar kawakan kehilangan tenaga dan bisa jadi lumpuh jengekong sanbok. Dan selagi dia hendak mengejar, mendadak tenggorokan sendiri terasa mual, darah segar bergejolak di rongga dada. Cepat ia tenangkan diri, barulah dia merasa keadaan sendiri juga terlalu banyak mengeluarkan tenaga, walaupun tidak parah luka dalamnya, namun sudah cukup payah juga. Karena itu ia tidak jadi mengejar musuh. Apalagi ia harus merawat diri jika tidak ingin berakibat buruk. Begitulah ia lantas berduduk semadi, ia mengatur nafas untuk melakukan penyembuhan diri. Selagi mencapai titik yang genting dalam penyembuhan diri itu, tiba-tiba terdengar suara seorang mendengus padanya, Hi, hi, Kongsun siau hiap, kau telah melukai keponakanku, coba katakan care bagaimana kita harus menyelesaikan hutang-priutang ini. Kongsun bok terkejut, cepat ia melompat bangun, tahu-tahu seorang kakek sudah berdiri di depannya. Siapa lagi di akalau bukan sebun bok ya, paman sebun cusik. Sambil menjinjing payung pusakanya, Kongsun bok balas membentak, baiklah, jika kau ingin menggunakan kesempatan ini, hayolah maju sehabis mengalami pertarungan sengit tadi dan tenaga belum pulih, maka payung pusaka yang dipegangnya itu menjadi terasa agak berat. Dengan menyeringai sebun bok ya berkata, kau jangan takut, aku takkan mencabut nyawamu, hanya care bagaimana kau melukai keponakanku tadi, dengan care itulah boleh kau keluarkan lagi terhadapku, marilah kita coba bertanding ilmu pukulan berbisa. Hi, hi, jikalau kau takut, boleh juga ku sudahi urusan ini asalkan kau menyembah tiga kali padaku. Kentut makmu dan perat Kongsun bok dengan gusar. Seorang iaky laki sejati biarpun mati pantang bertekuk lutut. Apa kehendakmu boleh kau lakukan saja? Habis berkata segera ia angkat payungnya terus menghantam. Hektometer, bandel juga kau ini jengek sebun bok ya sambil menyampuk perlahan, kontan tangan Kongsun bok sendiri terasa kesemutan, hampir saja payung pusakanya terlepas dari cekalan. Dalam keadaan biasa, dengan hiantiat posan di tangan, maka payung pusaka itu akan merupakan senjata yang ampuh, tapi sekarang dalam keadaan payah, payung yang mempunyai bobot ratusan kati itu berbalik. Menjadi beban yang berat baginya, lambret launia merasa tidak mampu memutarnya lagi. Sebun bok ya mengincar suatu kesempatan baik, mendadak ia membentak, lepas berbareng itu kelima jarinya terus menyabet pergelangan tangan Kongsun bok. Cepat Kongsun bok menarik tangannya, segera ia bermaksud memutar payungnya untuk balas menghantam lagi, tapi sial, napsu besar tenaga kurang, payungnya tidak mau menuruti kehendak hatinya lagi. Dalam pada itu dengan cepat sekali sebun bok ya sudah menubruk maju, Kongsun bok merasa cekalannya menjadi enteng, tahu-tahu hiantiat posan sudah dirampas oleh sebun bok ya. Payung rampasan itu segera dibuang oleh sebun bok ya, sambil bergelak tertawa ia berkata, ha, ha, bagaimana? Kau lebih baik menggunakan pukulanmu yang berbisa saja. Kongsun bok menjadi nekat, ia tahu tujuan gembong iblis itu adalah hendak memancing dia mengeluarkan ilmu pukulannya, dari situ mungkin orang akan menjajaki di mana letak keistimewaannya. Maka ia sengaja tidak mau menggunakan pukulan berbisa, ia hanya mengeluarkan tai hang pat sik, ilmu silat ajaran keng lem tai hiap heng chiao. Tai hang pat sik sebenarnya adalah ilmu silat kelas satu yang dasyat, tapi sayang, keadaan kongsun bok sudah payah, kekuatan yang dapat dikeluarkannya tidak ada tiga bagian, maka cuma beberapa jurus saja kembali dia dipaksa oleh sebun bok ya untuk menyambut suatu pukulannya dengan keras lawan keras. Ketika keempat telapak tangan beradu, seketika tangan sebun bok ya seperti ada daya lengketnya, tangan kongsun bok seakan-akan melengket dan sukar terlepas. Telapak tangan kongsun bok terasa sedikit gatal dan pegal, ia tahu pihak lawan telah menggunakan ilmu berbisa, bahkan dua macam ilmu berbisa digunakan sekaligus, yaitu hukut chiang pada tangan kiri dan hua hiatsu pada tangan kanan. Jelas pihak lawan telah mengerahkan tenaga dalam, kalau saja kadar racun terus merembes masuk ke hulu hati, maka kematian sudah pasti baginya. Bukanlah kongsun bok takut mati, soalnya dia tidak rela mati di tangan sebun bok ya. Dalam keadaan begini, biarpun kongsun bok tidak mau mengeluarkan ilmu berbisanya, mau tak mau ia dipaksa menggunakan kedua jenis ilmu berbisa yang sama untuk melayaninya. Kongsun bok pernah mendapatkan ajaran luekang aliran Buddha dari Bingbing Tai Su, dengan dasar luekang dari aliran baik ini untuk mengerahkan ilmu berbisa keluarga siang, dalam hal kekuatan memang masih di bawah sebun bok ya, tapi bicara tentang kemurnian kedua macam ilmu itu ternyata jauh di atas sebun bok ya. Setelah adu tangan sekian lamanya, kemudian kelihatan sebun bok ya mengunjuk rasa kejut-kejut girang. Ia pikir, kiranya ada ker penggerahan ilmu berbisa sebagus ini, malahan jauh lebih bagus daripada ker pemunah racun ciptaan kongsun ki sendiri. Segera sebun bok ya mengerahkan tenaganya lebih kuat, sebaliknya keadaan kongsun bok bertambah payah laksana pelita yang kehabisan minyak. Mau tak mau pemuda itu mengeluh, ia kira jiwa sendiri pasti sukar diselamatkan. Selagi kongsun bok hendak nekat mengadu jiwa, sekonyong-konyong sebun bok ya mengendurkan kedua tangannya dan berkata, Eh, rasanya tenagamu semakin berkurang, silakan mengasuh sebentar, nanti kita bergebrak lagi. Hi, hi, caraku ini cukup bijaksana bukan? Sikap sebun bok ya ini tentu saja ada maksud tertentu. Memang benar seperti dugaan kongsun bok tadi bahwa sebun bok ya sengaja hendak memancing rahasia ilmu berbisa keluarganya. Hanya saja kongsun bok tidak tahu kira bagaimana sebun bok ya akan memancingnya. Padahal sekarang yang menarik bagi sebun bok ya adalah luekang ajaran bing-bing tai su yang digunakan kongsun bok, cuma sukar baginya untuk memahaminya dalam waktu singkat, sebab itulah ia sengaja memberi kesempatan kepada kongsun bok untuk mengasuh dan nanti akan dipancing lagi secara berulang. Samar-samar kongsun bok juga dapat menerka akan maksud tujuan musuh, tapi keadaannya sekarang terasa serba susah, terpaksa ia harus melayani sebun bok ya. Begitu berulang tiga kali mereka mengadu tangan, tapi sebun bok ya tetap tak dapat memahami sebab musababnya. Sedangkan keadaan kongsun bok sudah tambah lemah dan tidak sanggup lagi. Sebun bok bergelak tertawa dan menarik kembali tangannya, Katanya, jika kau ingin selamat, hayolah ikut aku ke kota raja. Kongsun bok terpental jatuh, cepat ia melompat bangun, jawabnya dengan ketus, Hektometer, seorang lelaki sejati pantang menyerah, memangnya kau. Sangka aku ini manusia yang takut mati. Ia pikir kalau keadaan mendesak, segera ia hendak memutus urat nadi sendiri untuk membunuh diri. Ha, ha, ha. Sayangnya lelaki sejati seperti kau agaknya minta hidup tidak dapat, ingin mati pun sukar, jengek sebun bok ya. Hi, hi, meski kau ingin mati juga tak bisa, sebaliknya malah akan menambah penderitaanmu. Lebih baik turut saja kehendakku, mungkin kau masih dapat mengharapkan hidup, Sembari tertawa ia terus mendekati kongsun bok dan segera hendak mencengkeramnya. Tampaknya kongsun bok pasti sukar lolos dari ilmaut, pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang mendengus, Rasanya seperti di tepi telinga sebun bok ya saja, katanya, huh, tidak tahu malu. Betapapun kau terhitung tokoh yang termashur, tapi beraninya cuma menganiaya seorang anak muda. Sebun bok ya terkejut, cepat ia menoleh, dilihatnya pendatang adalah seorang kakek bertubuh kekar dan berwajah merah. Sebun bok ya kenal kakek ini bukan lain daripada Beng Sia Tocu Lekim Leong yang mempunyai nama sama tenarnya dengan Ohong Tocu Kiong Chow Bun. Suara Lekim Leong itu seperti bergema di tepi telinga sebun bok ya, padahal jarak kedua orang belasan langkah jauhnya. Kiranya Lekim Leong khawatir tidak keburu menyelamatkan kongsun bok, maka ia sengaja bersuara lebih dulu dengan ilmu gelombang suara untuk menakuti sebun bok ya. Ketika sebun bok ya menyadari tertipu dan segera bermaksud mencengkeram kongsun bok pula, namun sudah terlambat, secepat terbang Lekim Leong sudah memburu tiba dan menghadang di depan kongsun bok. Sekali lengan bajunya mengebas, bret, lengan baju terobek secabik kecil, tapi sebun bok ya juga tergetar mundur dua-tiga tindak oleh tenaga kebasan itu. Gebrakan ini tampaknya kedua pihak sama-sama mengalami kerugian kecil, tapi kalau dibandingkan jelas kerugian sebun bok ya terlebih besar. Selamanya kita tiada permusuhan apapun, mengapa kau ikut campur urusanku teriak sebun bok ya? Mengapa aku ikut campur urusanmu tidak perlu ku jawab, yang pasti aku memang heki melihat caramu terhadap seorang anak muda jengek Lekim Leong. Dengan murka segera sebun bok ya seperti mau mengamuk, namun Lekim Leong sudah siap siaga. Tak terduga mendadak sebun bok ya berubah tertawa, katanya, Ha, ha, baiklah, mengingat kehormatan saudara, bolehlah kau bawa pergi bocah ini. Kongsun siow hiap ini sudah tentu tak dapat ku biarkan jatuh di tanganmu, tapi kau sendiri pun tidak boleh pergi begitu saja kata Lekim Leong. Keruan sebun bok ya melengak, katanya, aku sudah mengalah padamu, kau mau apa lagi? Kau telah mencuri barang orang, kini sudah waktunya kau serahkan kembali padanya ujar Lekim Leong. Apa katamu sebun bok ya menegas dengan kejut dan gusar? Hektometer, kau telah membongkar kuburan Kongsangki dan mencuri kitap pusaka keluarga siang yang dimakamkan bersama dia, Memangnya kau sangka aku tidak tahu kata Lekim Leong dengan mencengek. Menurut wataku, sekali aku sudah ikut campur sesuatu urusan, maka urusan ini harusku selesaikan sampai titik terakhir. Kau membongkar kuburan ayah orang, dosamu tidaklah ringan, kini aku cuma suruh kau mengembalikan barang curianmu kepada pemiliknya, care ini sudah murah bagaimu. Aha, kiranya kau sendiri juga mengincar kitap pusaka keluarga siang jengek sebun bok ya. Terserah apa kesimpulanmu, yang jelas aku cuma menegakkan keadilan ujar Lekim Leong. Meski sebun bok ya merasa juri terhadap Lekim Leong, tapi suruh menyerah begitu saja betapapun ia tidak kelak. Karena itu ia pun menjengek, Baik, jika kau mampu, hayolah silakan ambil sendiri. Oh, jadi kau ingin aku turun tangan, ya, terpaksa aku menurut saja kata Lekim Leong dengan tertawa. Maka terjadilah gebrakan lagi, kedua tangan beradu, sebun bok ya melompat mundur dua tindak, ketika ia mengawasi lawannya, tertampak kening Lekim Leong samar-samar timbul hawa hitam, tapi sekejap saja lantas lenyap. Diam-diam sebun bok ya terkejut, ia tahu kekuatan lawan jelas di atasnya, rasanya hukut cilang yang menjadi andalannya takkan mampu mengalahkan Lekim Leong. Eh, bukankah kau masih mempunyai ilmu hoa hiatu, hayolah keluarkan sekalian ejek Lekim Leong. Dalam keadaan kepepet sebun bok ya menjadi nekat, segera tangan kirinya bergerak, telapak tangan itu kelihatan merah membara, bentaknya, kau ingin kenal hoa hiatu, ini kau rasakan. Di antara dua macam ilmu berbisa keluarga siang, hoa hiatu memang lebih liai daripada hukut siang. Setelah menyambut satu kali pukulan tadi, air muka Lekim Leong juga bersemu hitam, cuma warna hitam itu hanya sekejap saja lantas silang. Sedang sebun bok ya tergetar oleh tenaga pukulannya hingga terpental mundur beberapa tindak. Nah, hoa hiatu juga sudah ku jajal, masih ada kepandaian apalagi yang lebih miai, hayolah keluarkan semua tantang Lekim Leong. Sebun bok ya menduga sukar baginya untuk melarikan diri, kalau keras lawan-keras mungkin lawan juga tak terhindar dari luka parah. Tapi jiwa sendiri pun rasanya suka diselamatkan. Segera timbul pikirannya bahwa setelah memiliki kitab ilmu berbisa keluarga siang, kalau meyakinkan ilmu itu, akhirnya toh pasti akan mengalami caw hawe ejip mo, jika kitab itu kuserahkan pada tua bangka ini, tentu dia sendiri akan merasakan akibatnya. Karena pikiran itu, dengan tertawa Sebun bok ya lantas berkata, Le tuju, kita adalah kenalan lama, aku pun cukup kenal pribadimu, rasanya kau tidak perlu berlagak orang baik di hadapanku. Biarlah kita bicara belak-belakan saja, tampaknya kau juga tidak bersungguh-sungguh ingin menyerahkan kitab ini kepada pemiliknya. Apalagi tujuanmu hendak memberikan kitab ini kepada seorang kenalanmu, bisa jadi orang itu pun sahabatku. Dan jika demikian adanya, ku kira lebih baik urusan ini kah sudahi saja sampai di sini. Lekim Liong tercengang juga, diam-diam ia mengakui kecerdikan Sebun bok ya yang dapat meraba maksud tujuannya itu, ia menjadi ragu apakah mungkin Oh Hang Tochoo telah memberitahukan persoalan ini padanya. Seperti diceritakan di bagian depan, Lekim Liong pernah hutang budi kepada Oh Hang Tochoo Kiong Chao Bun, yaitu ketika Kiao Sik Yang dan kawanan bajak menyerbu ke Beng Siatu, Lekim Liong terkepung oleh Kiao Sik Yang dan anak buahnya, untung pada waktu itu Oh Hang Tochoo kebetulan berkunjung ke sana dan berhasil membebaskan dia dari bencana. Sebagai balas jasa ia telah berjanji kepada Oh Hang Tochoo akan mencarikan kitab ilmu berbisa keluarga siang itu. Melihat Lekim Liong tertegun, dengan tertawa Sebun bok ya berkata pula, Ha, ha, betul tidak kataku tadi, Lekim Liong memang meragukan Oh Hang Tochoo telah memberitahukan Sebun bok ya mengenai kitab pusaka yang dijanjikan itu, tapi kini timbul pikiran lain pula dalam benaknya. Ia tahu Oh Hang Tochoo sama liciknya dengan orang Si Sebun ini, meski kedua orang Oh udah berkomplot, tapi masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, mana Oh Hang Tochoo mau bicara terus terang padanya. Kalau aku tetap menggunakan muslihatku, bukan mustahil akan membuat mereka berdua tertipu semua. Karena itu ia sengaja bergelak tertawa dan berkata, untuk keperluan apa aku minta kitab pusaka itu padamu boleh saja kau menerkas sesukamu. Jika kau anggap benar dugaanmu, kan kebetulan bagimu bukan? Setelah berputar satu tangan toh kitab ini akan kembali lagi kepadamu. Sebun bok ya juga mempunyai perhitungan sendiri, ia pikir toh tak dapat menandingi Lekim Liong, biarlah kukorbankan kitab pusaka ini. Rasanya takkan diberikannya lagi kepada Oh Hang Tochoo, dan kalau dia meyakinkan ilmu berbisa ini, biarkan dia mengalami chow hawe ejipmo, bagiku kitab ini toh tidak terpakai lagi, apalagi aku sendiri masih ada harapan dapat terhindar dari penyakit chow hawe ejipmo. Begitulah setelah ambil keputusan itu, segera ia mengeluarkan kitab pusaka ilmu berbisa keluarga siang itu dan dilemparkan kepada Lekim Liong. Dengan sigap Lekim Liong menangkap kitab itu, katanya, tulen atau palsu kitab ini? Hektometer, jika kau menipu aku dengan kitab palsu, elak jangan kau harap akan dapat lolos dari cengkeramanku. Ha, 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 tulen atau palsu masakah dapat mengelabui cucu keluarga siang yang berada di sini, maksudnya Kongsanbok, mana aku dapat menipu kau? kata Sebunbok ia dengan tertawa. Baiklah, pergilah kau kata Lekim Liong. Setelah Sebunbok ia pergi, lalu Lekim Liong mendekati Kongsanbok untuk memeriksa keadaannya. Paman le, aku ingin memberitahukan sesuatu padamu, kata Kongsanbok. Lekim Liong mengerut kening dan menjawab, kau telah banyak kehilangan tenaga dalam, kau jangan bicara dahulu, biar aku melancarkan jalan darahmu. Habis ini ia lantas pegang kedua tangan Kongsanbok, ia kerahkan tenaga dalam sendiri untuk bantu melancarkan jalan darahnya. Selang tak lama, ubun-ubun Kongsanbok tampak menguap, air mukanya yang tadi pucap kini pun mulai berubah merah. Diam-diam Lekim Liong memuji kehebatan lewekang anak muda itu dalam usia 20-an, sungguh tidak malu sebagai murid ketiga tokoh guru besar ilmu silat pada zaman ini. Setelah menarik napas panjang, lalu Kongsanbok berkata, terima kasih Paman le, keadaanku sudah baik kini. Kau berterima kasih padaku, tapi kalau lewekangmu sendiri tidak kuat, biar aku membantu sepenuh tenaga juga tak banyak artinya, ujar Lekim Liong dengan tertawa. Cuma keadaanmu sekarang walaupun sudah baik, rasanya kau perlu istirahat dulu satu hari. Aku sudah sanggup berjalan, pula berkawan dengan Paman le tentu juga tidak perlu khawatir bertemu musuh tangguh di tengah jalan, waktu satu hari harus ku pamat, kata Kongsanbok. Lekim Liong melengah heran, dari mana anak muda itu mengetahui dirinya akan menemani perjalanannya. Segera ia bertanya, Oh iya, tadi kau bilang hendak memberitahukan sesuatu padaku, mengenai Tanda petik Berita putri Paman sudah ku peroleh, tutur Kongsanbok. Dia, dia, kejut dan girang pula Lekim Liong, cepat ia bertanya, dia bagaimana dia bersama Hai Toako, Hai Giyokoan, telah ditawan oleh Ohong. Tocu, tutur Kongsanbok, lalu diceritakannya apa yang telah terjadi. Kiranya kau bermaksud memburu keuseng untuk menolong mereka, makanya kau bertempur sengit dan diluka iblis sebut itu, kata Lekim Liong dengan rasa sangat terharu oleh jiwa setia kawan Kongsanbok itu. Sungguh aku tidak tahu kera bagaimana berterima kasih padamu. Janganlah Paman berkata demikian, puterimu juga pernah menolong jiwaku, pula Hai Toako adalah sahabatku yang baik. Kepandayan puteriku selisih jauh dengan kau, mana dia dapat menolong jiwamu. Terus terang, meski Ohong Tocu adalah mertuaku, tapi lantaran aku tidak sudi tunduk kepada keinginannya, maka dia pernah berniat membinasakan aku. Suatu kali aku dikejar olehnya dan tampaknya sukar meloloskan diri, syukur bertemu dengan puterimu dan berhasil menipunya kejurusan lain. Oh, kiranya begitu. Aku pun mendengar ketidakcocokan kalian mertua dan menantu. Kau jangan khawatir, aku mempunyai akal bagus, akan ku bikin dan menyerahkan puterinya kepadamu dengan sukarlah. Muka Kongsanbok menjadi merah, katanya, terima kasih atas perhatian Paman, hal ini, ini. Tanda petik. Kau tidak perlu malu, ujar Lekim Leong dengan tertawa. Meski kita baru kenal, tapi aku sangat menyukai pribadimu, kesulitanmu ini pasti akan ku bantu. Habis berkata ia mengeluarkan kitab pusaka keluarga siang dan disodorkan kepada Kongsanbok, katanya, ini adalah milik keluargamu, coba kau periksa apakah benar kitab yang asli? Kongsanbok membalik-balik halaman kitab itu, dikenalnya tulisan tangan mendiang ayahnya yang tercatat di tepian kitab, ia menjadi berduka, dengan pilu ia berkata, ya, kitab ini asli. Tapi kitab ini pun benda yang membuat celaka orang. Menurut cerita ibuku, kematian ayah meski sebagian besar disebabkan perbuatan jahatnya, tapi akibat melatih ilmu kitab ini juga salah satu sebab kematiannya. Janganlah kau berduka, aku cukup tahu urusan ayahmu, kata Lekim Leong. Aku juga tahu kemudian dia mengalami chow hawe ejipmu dan timbul rasa penyesalannya. Bicara sejujurnya, ayahmu memang bukan manusia baik-baik, tapi dia mempunyai seorang putra baik, sedikitnya dosanya dapat diterbus, lalu ia menyambung dengan tertawa, kau bilang kitab ini adalah benda celaka, namun banyak tokoh kalangan siap ia justru memandangnya sebagai mestika dunia persilatan dan semua orang mengharap bisa mendapatkannya. Terima kasih atas pengembalian kitab ini, tapi aku tidak ingin memilikinya. Jika paman setuju, ku kira lebih baik kitab ini dibakar saja. Maksudku memang hendak ku kembalikan padamu, tapi kau tidak ingin memilikinya, maka sementara boleh pinjamkan padaku saja, kata Le Kim Leong. Kitab ini hasil usaha paman, kira bagaimana akan diperbuat boleh terserah padamu. Cuma apa yang ku ketahui mau tak mau harus ku beritahukan pada paman. Bahwa isi kitab ini meski telah banyak ditambahi catatan oleh ayahku tentang kira penyembuhan racunnya, tapi tetap tak dapat membebaskannya dari bahaya chau hawe ejipmu. Sungguh kau ini seorang yang jujur dan tulus, puji Le Kim Leong. Cuma, apa yang kau katakan ini memang sudah dalam dugaanku. Apabila isi kitab pusaka ini cukup sempurna tanpa sesuatu kelemahan, rasanya iblis sebumbok ya itu tidak mau menyerahkannya begitu saja padaku. Tapi justru lantaran kitab ini mempunyai ciri yang kurang sempurna, makanya aku menghendakinya. Bicara lebih jelas, sama sekali bukan maksudku hendak meyakinkan ilmu berbisa dalam kitab pusaka ini. Habis untuk apa paman leh mengambilnya tanya kongsan bok heran. Begini, aku pernah hutang budi kepada seorang, sebab itu aku berjanji. Akan mencarikan kitab pusaka ini sebagai balas budinya. Dia tentu tidak tahu bahwa akibat meyakinkan ilmu berbisa dalam kitab ini akan mendatangkan Chow Hwe Ejip Mo, kata Kongsan Bok pula. Benar. Sebab itulah terus terang tujuanku semula ialah ingin menyerang orang jahat dengan kere jahat. Pada dasarnya Kongsan Bok adalah orang yang baik hati dan polos, ia pikir meski Oh Hang Tocu tergolong orang jahat, tapi kalau kita juga menggunakan kere jahat padanya bukankah menjadi serupa saja dengan dia? Dalam pada itu Lekim Leong telah menyambung pula, terhadap orang bajik, kita juga berlaku baik padanya, terhadap kaum lalim harus kita lawan dengan kekerasan apabila perlu, kere jahat terkadang mungkin juga perlu digunakan. Cuma sekarang pendirianku telah berubah lagi, bagaimana pikiran Paman sekarang tanya Kongsan Bok? Aku bermaksud menggunakan kitab pusaka ini sebagai juru damai bagi kalian mertua dan menantu, kata Lekim Leong dengan tertawa. Kau tahu, mertuamu adalah tokoh kelas wahid dunia persilatan, dengan dasar ilmu silatnya yang hebat itu untuk meyakinkan ilmu dalam kitab ini, tidak perlu makan waktu lama tentu tidak akan berhasil dan tidak lama kemudian dan dia pun akan mengidap penyakit Chowhawai Ejipmo. Tatkala itu, hi, hi, mau tidak mau dia harus mohon pertolonganmu. Nah, kau paham tidak maksudku? Baru sekarang Kongsan Bok paham, maksud tujuan Lekim Leong itu, ia pikir caranya itu memang rada keji dan kurang gemilang, tapi memang juga ada gunanya. Apabila Ohang Tocu benar perlu pertolonganku, pada kesempatan itu aku pun dapat menganjurkan dia kembali ke jalan yang baik. Selain itu ada lagi suatu hal, kata Lekim Leong pula. Setauku, sesudah mertuamu bekerja pada pihak Mongol, agaknya dia tidak begitu mendapat angin, sebon bok ya dan cukiu bok cemburu padanya dan senantiasa berusaha memojokan dia. Jika kitab ini sampai di tangan mertuamu dan kemudian diketahui oleh kedua iblis itu, maka mereka pasti akan bertambah benci kepada mertuamu. Dalam keadaan begitu tentu pula mertuamu akan lebih sukar tancap kaki di sana dan hal ini akan besar manfaatnya bagimu bukan? Apabila Kiong Tocu dapat kembali ke jalan yang baik, memang inilah harapanku, kata Kongsan Bok. Cuma puterimu masih tercengkeram di tangannya, agaknya kita tidak boleh membuang waktu lagi. Tapi Lekim Leong ternyata tenang saja, katanya, jangan khawatir, dia tak berani membikin susah puteriku. Mungkin maksudnya hendak menggunakan puteriku untuk memeras aku, di suatu pihak dapat menghalangi aku mencari perkara padanya, di lain pihak dia menghendaki aku melaksanakan janji. Kini kitab pusaka ini sudah berada padaku, kebetulan dapat kugunakan sebagai bahan tukar-menukar dengan dia. Yang kukuhatirkan justru kesehatanmu, betapapun kau perlu mengasuh satu hari lagi. Sudah tentu Kongsan Bok juga tahu akibat buruk yang mungkin dialaminya, maka ia pun menuruti nasihat Lekim Leong dan bertahan lagi satu hari. Selama sehari ini Lekim Leong membantu pula menyalurkan tenaga murninya untuk menghalau sisa racun di tubuh Kongsan Bok. Dasar luekang Kongsan Bok memang kuat, dapat bantuan pula dari Lekim Leong, maka tidak sampai satu hari sisa racun sudah dapat dibersihkan, bahkan tenaganya juga hampir pulih seluruhnya. Cuma disebabkan kelambatan satu hari itu, sementara rombongan Kok Siaw Hong, Hang Pweeng, Kiong Kim Hun dan Yim Hang Siaw melampaui mereka dan tiba beberapa jam lebih dulu diuseng daripada Kongsan Bok. Setiba diuseng, dengan tertawa Kiong Kim Hun berkata kepada Hang Pweeng, Enci Eng, apakah kau masih ingat pertemuan kita yang pertama kali di rumah makan Gijiaw lau dahulu itu? Hah, kau si kacung pencari arang yang suka makan itu barangkali teringat kepada daharan lezat dari restoran itu jawab Hong Pweeng dengan tertawa. Dahulu Kiong Kim Hun menyamar sebagai seorang kacung pencari arang untuk menggoda Hong Pweeng. Maka dengan tertawa Kiong Kim Hun berkata pula, memang Enci Eng adalah orang yang paling kenal isi hatiku, sekali ini akulah yang menjamu engkau dan tidak perlu engkau keluar biaya lagi, lalu ia berpaling kepada Yim Hang Siaw dan berkata, Gijiaw lau ini adalah restoran yang paling terkenal di daerah utara sini, konon pendiri restoran ini adalah gitik, itu orang yang menemukan Kero menyelinga rak. Tapi lebih baik kita mendatangi tiang kengpang lebih dulu, setelah bertemu dengan Kong Sun To Ako barulah kita ke restoran itu, tiba-tiba Kok Siaw Hang menyelak. Betapapun malam ini kita akan sampai di sana, buat apa terburu-buru ujar Kiong Kim Hun. Lagi pula kita juga perlu makan siang. Biasanya di restoran itu banyak dikunjungi anak buah Hang Hong Go Pa, jika kebetulan kita bertemu seorang di sana kan dapat kita minta sebagai penunjuk jalan. Begitulah mereka berempat jadi masuk ke restoran terkenal itu dan mengambil tempat pada meja yang berdekatan dengan jendela, sembari minum arak dapat pula menikmati pemandangan Hang Ho. Kiong Kim Hun coba memanggil pelayan dan bertanya, apakah kau masih kenal padaku? Ketika pelayan itu mengamat-amati dan mengingat-ingat, lebih dulu ia mengenali Hang P.W.E. lalu ia pun ingat kepada Kiong Kim Hun yang pernah membuat onar dan berkelahi di situ dahulu, ia menjadi rada gelagapan dan menjawab, Oh, kiranya kedua tuan tamu berkunjung lagi ke sini, kalian adalah sahabat Ang Pang Chu bukan? Betul, ingatanmu cukup baik, kata Kim Hun dengan tertawa. Sekali ini kau tidak perlu takut, kami tidak datang untuk berkelahi. Eh, bagaimana dengan Ang Pang Chu, baik-baikkah dia? Oh, sudah lama tidak melihat beliau, jawab si pelayan. Pertanyaan Kiong Kim Hun itu bermaksud menarik perhatian tamu lain agar mengetahui dia mempunyai hubungan baik dengan Ang Kin, Pang Chu dari Tiang Keng Pang, apabila di antara tetamu restoran itu ada anak buah kawanan bajak lembah Hang Ho tentu akan datang dan menghubunginya. Selain itu secara tidak langsung ia pun ingin mencari tahu Kong San Bok sudah berada di Useng atau belum. Matelumlah, Kong San Bok adalah utusan Hang Le Moli yang menjabat Bulim Beng Chu 5 Provinsi Utara, jika sudah datang tentu gembong pimpinan Hang Hong Go Pak akan menjamunya di restoran ini. Tak terduga si pelayan telah menjawab sudah lama tidak melihat Tang Kin, tentu saja Kiong Kim Hun rada kecewa. Padahal tetamu restoran waktu itu tidak banyak, termasuk mereka seluruhnya cuma belasan orang saja, tapi hanya sebentar saja tetamu itu berturut-turut telah pergi semua. Entah takut terkena getahnya jika terjadi sesuatu atau di antaranya memang ada anak buah Hang Hong Go Pak dan buru-buru pergi menyampaikan berita. Hayolah Minun, Ahem, arak restoran ini memang enak benar, kata Y.I.M. Hang Siao dengan tertawa. Ya, araknya enak, daharannya juga lezat, demikian Kiong Kim Hun menanggapi. Ini coba cicipi ikan Mas Hang Ho yang khas. Kalau mereka berdua sedang merasakan minuman dan makanan lezat, adalah Kok Siao Hang dan Hon P.W. E.M. ternyata sedang asyik memperbincangkan beberapa bait syair yang terukir pada piburah hias di dinding restoran itu. Hai, jangan kalian melupakan kepentingan perut, hayolah, araknya sudah mulai dingin seru Kim Hun dengan tertawa kepada Kok Siao Hang dan Hon P.W. E.M. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara tindakan tiga orang ke atas loteng restoran itu. Suara seorang tua sedang berkata, arak enak di Chiawlo ini kalian harus mencicipinya. Suara seorang yang kasar keras bergelak tertawa menanggapi, sekaligus aku justru ingin minum habis beberapa puluh kati araknya, jangan-jangan restoran ini tidak punya persediaan arak simpanan lama. Menyusul seorang lagi berkata dengan tertawa, arak simpanan selama ratusan tahun di Chiawlo ini sedikitnya ada beberapa puluh guci, berapa pun kak sanggup minum juga takkan mampu menghabiskannya. Aku justru khawatir caramu minum seperti kerbau ini takkan dapat merasakan enaknya arak di sini. Mendengar suara ketiga orang itu, seketik air muka Kok Siao Hang berubah hebat. Terang, cawan arak yang dipegang Kiong Kim Hun terjatuh dan pecah berantakan. Tampaknya dia terlebih terkejut daripada Kok Siao Hang. Dalam pada itu segera ketiga orang tadi telah muncul di hadapan mereka. Kiranya ketiga orang itu ialah ayah Kiong Kim Hun sendiri, yaitu Oh Hang Tochoo bersama Kiyo Sik Yang dan pembantu utamanya, Kiong Bupa. Kiyo Sik Yang berdua pernah bergebrak dengan Kok Siao Hang di daerah Miao beberapa bulan yang lalu. Tentu saja Siao Hang terkejut dan heran mengapa secepat ini mereka pun datang ke Useng sini. Padahal seorang Oh Hang Tochoo saja sukar dilayani, apalagi ditambah kedua gembong bajak itu. Sementara Ciong Bupa telah mengenali Kok Siao Hang, dengan tertawa ia berseru, Aha, kiranya kau juga berada di sini, kebetulan aku memang hendak mencari kau dengan langkah lebar. Ia terus mendekati Kok Siao Hang, dengan tangannya yang lebar. Segera ia mencengkram. Terima kasih telah menonton!